BANDUNG RAYA MALAM Penyimpanan benang dan kapas yang berada di salah satu kawasan pabrik di Jalan Raya Bandung Garut, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, terbakar hebat Senin pagi. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk melakukan pemadaman dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dari sejumlah pos pancar. Menurut pemilik perusahaan Sukanda, kebakaran terjadi akibat timbulnya percikan api dari mesin gilingan kapas yang mengalami korslet. Saat kejadian di dalam gudang hanya ada satu orang pekerja dan berhasil menyelamatkan diri. Tadi lagi rame ada pekerja nggak di dalam? Nggak ada, semua sendiri dia. Ada tuh bagian api listrik. Dari keterangan si pekerja dari mana? Oh, iya dia bilang percikan tau-tau api. Dari listrik? Bukan listrik. Ini giling kapas. Dari mesin gitu? Mesin. Petugas yang berupaya melakukan pemadaman terkendala sumber air yang sudah mulai mengering akibat musim kemarau. Petugas harus mengambil air sejauh 2 km dari lokasi kejadian. Ini selagi proses pemadaman, masih tidak tahap pemadaman, yaitu PT DIN di daerah Kabupaten Sumedang. Ini dari Kabupaten Bandung sendiri? Mau backup atau seperti apa? Ini saya bantuan dari Kabupaten Bandung, dari pos-pos yang ada di daerah yang terdekat, diarahkan bantuannya ke sini. Itu unit yang bantuan dari Kabupaten Bandung, itu ada kurang lebih 10 unit. Hingga Senin pagi, petugas masih kesulitan untuk melakukan pemadaman. Bahkan api meluas hingga melalap semua barang yang ada di bagian dalam gudang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.